Apakah dalil yang menganjurkan kita untuk berdoa secara berjamaah terutamanya selepas salat Dalilnya adalah, bila mana kita berdoa kepada Allah SWT dalam Al-Quranul Karim Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana wahai Tuhan kami Kami itu satu atau dua orang atau banyak? Ramai? Ya kan? Berarti kalau seorang sebut Rabbana, dia doa sendiri berdoa ramai Ramai Rabbana ufir lana walikwanina allazina sabakuna bil iman Rabbana ufir lana Ya Allah wahai Tuhan kami ampunkan dosa kami Kami satu pun ramai Ramai Dan dalilnya berdoa secara berjamaah dalam Al-Quranul Karim Faham tak? Nabi berdoa dalam Qud Allah mahdina atau Allah mahdini Allah mahdina? Nabi suara doa seorang apa ramai? Ramai yang doa Nabi yang mengaminkan yang lain yang mengaminkan sama dengan yang berdoa Fahimtun dalam Quran dan dalam hadith Nabi SAW pun juga Ada Maka dengan demikian Dalam solat Surat Guru boleh ke tak boleh? Dalam solat boleh tekan dua soal tak boleh? Fahimtun Justru yang kata tak boleh itu kena datangkan dalil Mana dalil larangan berdoa berjamaah selepas solat Nabi berkata Dilarang doa berjamaah selepas solat Had dalilnya Baru kita akan tinggalkan selapa solat berjamaah untuk berdoa Berjamaah Fahimtun Terima kasih kerana menonton